Kematian memang sudah menjadi rahasia Allah dan tidak ada satupun yang tahu kapan seseorang akan mati. Namun dengan berjalannya waktu dan banyak ilmu-ilmu kedokteran dan penelitian, maka diketahuilah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah dekat ajalnya. Manusia hanya bisa mengetahui sebatas tanda-tandanya. Yang pertama, orang yang tiba-tiba mendapatkan reseki yang banyak. Sebagai orang iman, ketika Anda tiba-tiba mendapatkan reseki yang banyak, maka wajib bagi Anda bersyukur dan takutlah kepada Allah, karena barangkali reseki Anda memang sengaja diberikan semua, sehingga reseki Anda yang terakhir pun sudah Anda terima. Maka gunakanlah reseki itu untuk yang baik-baik, karena bisa jadi ajal Anda sudah dekat. Yang kedua, orang yang sudah terlalu jauh masuk dan terjebak dalam dosa, dan sudah tidak mau mendengar nasihat-nasihat untuk bertobat. Dosa yang dia lakukan sudah sangat keterlaluan, sudah sangat kelewatan batas. Yang ketiga, orang yang biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat ahli ibadah, membuat banyak orang terheran-heran karena perubahannya dalam dirinya, akan ibadah kepada Allah yang tidak biasanya. Yang keempat, orang yang lama tidak terlihat, tapi tiba-tiba dia datang di depan kita dan meminta maaf atas segala dosanya. Yang kelima, orang yang sering melamun menyendiri entah apa yang sedang dia alami, dan tiba-tiba dia pergi tanpa pamit. Jika Anda melihat orang seperti itu, tolong jaga dia dan awasi dia. Yang keenam, orang yang salah ucap. Jika ada orang yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata kematiannya, dengan berkata andai saja saya mati, atau ingin mati, atau berkata hal-hal yang berhubungan dengan kematian, maka nasihatilah orang tersebut untuk memperbanyak membaca istighfar, karena bisa jadi ajalnya sudah dekat. Yang ketujuh, sakit yang sudah kronis. Jika Anda atau siapapun yang sedang menderita sakit yang sudah kronis, maka hendaknya berbanyaklah ingat kepada Allah, karena sakit itu adalah tanda yang terjelas, bahwa manusia tidaklah kekal, manusia pasti mati. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.